Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dan kita banggakan bersama Hadir pada kesempatan ini Terima kasih Pak Rektor Uniku Telah berkumpul kembali Informasinya minggu kemarin Dari Australia Baru pulang langsung ke Solo Yang saya hormati Pak Rektor Unisa Terima kasih Pak Rektor Unisa Pak Ketua STKIP Semoga Target kerjanya Tahun ini menjadi Universitas Mohamadiyah Bisa kerisasi Alhamdulillah 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 Bapak Rektor Unisa Bapak Rektor Unisa Bapak Nudul Imam Amrullah SAG MSG Ketua STKIP Mohamadiyah Bapak Nalan Abdul Hanan MPD Ketua KS Kuningan Bapak Haji Abdul Rahim SKPMH Pada akhirnya Mereka ketika berkeluarga Harus diberkali Berbagai ilmu Berbagai pengetahuan Berbagai pencerahan Sehingga pada saatnya nanti Dia menjadi keluarga Yang betul-betul kita dambangkan Samalah di awal Tadi ada lagunya Keluarga berencana Jadi kita ingat Kejaman dulu Pak ya Kejaman kita masih SMP mungkin SMA Ya ini lagu lama Tapi bagus Pak Keluarga berencana Keluarga berencana Sudah waksudnya Nah ini bagus Harusnya pemilu juga sama Sama kan yang lama Jadi itu akan terus menerap Pemilihan umum Telah memambil kita Itu sesungguhnya ada Sebuah value Dalam diri kita Ingatan itu bagus Pak Itulah disebut dengan Bagian diperkarifan roka Yang beliau menikah Dengan sumbang lara Melainkan tiga anak Walang sumusang Lara santang Kean santang Siapa walang sumusang Walang sumusang Ada pangeran Cangkrabuana Pemuasa Cirebon Siapa lara santang Lara santang Ada seorang ibu Yang melainkan seorang anak Yang kita kenal Dengan sunan Gunung Jadi sunan gunung Ijuna Prabu selima Ketiga anaknya ini Dengan ibunya Agama Islam Karena sumbang lara Adalah wanita muslim Lulusan pasantren Sehkuro Karawang Nah Disitu nilai value Para muslimannya Luar biasa Disamping tadi Kebersamaan kekeluargaan Dia mencerminkan juga Ketika hubungan Beragama Toleransi Tidak bicara Masalah akhidah Tapi bicara Masalah Makhluk sosial Maka Ketika dia mengumpulkan Isi dan anaknya Silahkan Kalau tidak beragama Islam Ijinkan saya tetap Beragama Hindu Karena di Hindunya Hindu Kuat Pak Hindunya Hindu siwa Kuat 26 untuk SMA SMK Kurang lebih Dan 4 per bulan tinggi Jadi 239 26 Dan 4 Nah ini mudah-mudahan Menjadi pilot project Di awali Nanti bisa berlaku Di Kabupaten Kuningan Dan Bapak Ibu Kami juga mohon doanya Karena kita ini Sering Melakukan Launching-launching Tapi tidak ada Tindak lanjut Jadi ini juga Buntan Serius Kabupaten Kuningan Kabupaten Pendidikan Tapi faktanya kan Di Pramalata Sekolah Kita masih kelas 2 Eh maaf Kelas 7 ya Kelas 2 SMP 2 SMP kurang Padahal sudah Dicarangkan Nah ini kan Akhirnya KG Sini sekarang Kerja keras Untuk bagaimana Menyesuaikan itu Kuningan Kabupaten Anklung Betul Pak Ternyata Anklung Itu yang saya tahu Karena saya sama Muridnya ada yang Setigna Ya Tahunya pada yang Setigna aja Begitu Muridnya Pak Ujung Al-Dena Gitu aja Ternyata Anklung itu Adanya di Kuningan Yang menemukannya Aku citar ya Aku Citar itu Nah ini Sekarang akan Menggali dengan Pak Kadisdik Dengan Bidang Budaya Mari kita tampilkan Bahwa Ibitku Sekeseren Anklung Ibadanya di Kuningan Biar semua tahu Kan semua dunia Melihatnya baru Pak Ujung Pak Apa Di mana Mari kita sekarang Menurutkan Kenapa itu Bagian daripada Upaya pemerintah daerah Untuk peningkatan Biar jadi nanti Di kucit itu Di setangku itu Seperti Pak Ujung Ada penampilan Ada museumnya Ada data-data Benda bersejarahnya Gitu kan Itu lebih akurat Lagi Akan ditangani oleh Kepala Cabang Dinas Perlidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Baik Perjanjian kerjasama Antara pemerintah daerah Kabupaten Gunian Dan cabang Dinas Perlidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Ini tentang Pelaksanaan program Keberdukan Keluarga Perencana Dan Pembangunan Keluarga Pada Satuah Pendidikan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton